Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Dorje Gamalama Yang mendoakan Pak Anies Baswedan Ini adalah sesuatu yang luar biasa Kenapa? Karena Dorje saat ini sedang sakit Tetapi walaupun dalam keadaan sakit Ini masih mendoakan Pak Anies Baswedan Untuk maju di Pilpres 2024 Jadi dalam keadaan sakit Masih mendoakan Pak Anies Bahkan membuat lagu untuk Pak Anies Baswedan Namun teman-teman Apa yang dilakukan oleh Dorje Gamalama ini Mendapat serangan balik dari pihak Yang tidak suka dengan Dorje membuat lagu Dan mendoakan Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita ambil berita dari Pikiranrakyat.com Dorje Gamalama kembali diserang Ciptakan lagu untuk Anies Baswedan Berujung panen cacian Dorje Gamalama belum lama ini Dibanjir cacian Lantaran wasiatnya yang ingin dimandikan Sebagai wanita Jika kelak meninggal dunia Tak hanya masyarakat awam Permintaan Dorje juga ramai Diperbincangkan oleh kalangan Tokoh agama terkemuka Belum kering wasiat kemarin Kini Dorje kembali diserang Usai menciptakan sebuah lagu Untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam lagu itu terkandung lirik Yang menyiratkan Kekaguman Dorje Gamalama Pada menteri Pada mantan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia Bapak Anies Gubernur yang saya hormati Bapak Anies Gubernur yang saya hargai Ucap Dorje sambil menyelipkan nada ke dalamnya Pak Anies adalah pemimpin kota Jakarta Selamat untuk Bapak Anies Baswedan ujarnya Di salah satu baik lagu ciptaannya Terdapat doa agar Anies Baswedan Dapat melenggang ke Pilpres di tahun-tahun mendatang Semoga Bapak menjadi Presiden Suatu hari kelak Seperti saya mendoakan zamannya Pak Jokowi Yang menjadi Presiden Kata Dorje bernyanyi Luar biasa teman-teman Dorje ini padahal masih sakit Tetapi mampu membuat lirik-lirik lagu Yang membuat orang lain ini Kesal dengan Dorje Gamalama Karena mendoakan Pak Anies menjadi Presiden Dorje juga tak lupa memberikan semangat dan dukungan penuh Untuk kemajuan karir politik Anies Baswedan Selamat ya Pak Anies Pokoknya Pak Anies harus maju dan harus hebat Selamat Pak Anies Pokoknya Pak Anies gak ada duanya Walaupun cuma ada 3 atau 4, 5 atau 6 Ujarnya sambil mengangkat jempol Dengan wajah sembringah Sayangnya antusiasme Dorje menyemangati Anies Tak disambut baik oleh masyarakat Banyak yang menduga ada udang dibalik batu Ketika Dorje mempersempahkan subah lagu Untuk Anies Baswiran Ngomong saja Pak Dorje Gamalama Cari dana uang obat Tutur pemilih akun At Momi Friska Kemudian ada Netizen lain teman-teman Tidak lama lagi Dorje minta uang Dengan Pak Anies Lihat aja antar Kata pemilih akun At Adi Ricardo Dipuji-puji ujung-ujung Nanti Pak Dorje minta duit Ujar pemilih akun At Yus Maini Yus Ini teman-teman Beberapa netizen yang Balik mengkritik kepada Dorje Gamalama Karena Dorje mendoakan Pak Anies Untuk menjadi presiden Namun tak sedikit juga Yang memuji Dorje Gamalama Karena kepeduliannya Pada orang lain Meski dia pribadi Tengah menderita sakit Dorje sudah sakit Tapi masih mendoakan orang baik Semoga jadi presiden Pak Anies Dan Dorje semoga dipanjangkan umurnya Dan cepat sembuh Ujar pemilih akun At Majid Sabat Itu teman-teman Terkait apa yang disampaikan Dorje Gamalama Yang mendoakan Pak Anies Dan membuat baik laku untuk Pak Anies Supaya Pak Anies menjadi presiden Ini sesuatu yang positif menurut saya Karena doa orang yang sakit Ini bisa diijabah Bisa dikabulkan oleh Allah Dan Dorje Gamalama ini memang Kemarin itu juga membuat Pernyataan yang juga cukup heboh Teman-teman Terkait kalau mati Supaya ini diproses Sebagai mana seorang perempuan Dan banyak netizen yang berkomentar Terkait itu Ada juga ulama yang Memberikan tangkapan terkait Wasiat yang disampaikan oleh Dorje Gamalama Ada prokontra dalam hal ini Tetapi ini tidak masalah Karena di alam demokrasi Orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya Ada yang mendukung Pak Anies Ada yang tidak mendukung Dorje Gamalama Ada yang mendukung wasiat dari Dorje Ada yang tidak mendukung wasiat dari Dorje Inilah keberagaman kita Berpendapat di media sosial Tidak masalah Nah teman-teman Kalau kita berbicara dengan Pak Anies Baswedan Pak Anies memang selama ini Berkarya untuk Jakarta Jadi dalam 5 tahun Dia persembahkan tenaga pikirannya Untuk Jakarta Bagaimana menanggulangi Masalah kemiskinan Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan Bagaimana Pak Anies ini Membangun jaringan Misalkan membuat Jaringan transportasi Terintegrasi Sampai Pak Anies mendapatkan penghargaan Itu adalah Hasil kerja dari Pak Anies Baswedan Bagaimana Pak Anies membangun Sebuah lapangan sepak bola Seperti Jakarta International Stadium Atau CIS Ini sebuah pekerjaan rumah Yang juga luar biasa Dan program Pak Anies Yang kedepan adalah Membuat Kegiatan balap mobil listrik Ini adalah pekerjaan-pekerjaan Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Belum lagi kemarin Ada sebagian warga Jakarta Yang meminta kepada Pak Anies Untuk bisa Menyelesaikan status tanah Jadi kemarin ada Sekelompok warga yang Minta Pak Anies Supaya menyelesaikan status tanah Dan itu diupayakan oleh Pak Anies Baswedan Agar masyarakat ini mudah Dalam Hal kepemilikan tanah Atau status tanahnya Dan banyak lagi pekerjaan Yang diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan Sehingga tidak salah Kalau di dalam survei kemarin itu Masyarakat Jakarta 70% puas dengan Kinerja Pak Anies Oleh karena itu teman-teman Apa yang disampaikan oleh Dorje Gamalama Mendoakan Pak Anies Sebenarnya tidak ada yang salah Jadi apa salahnya doa Kepada orang yang baik Supaya menjadi pemimpin nasional Di negeri ini Seperti Pak Anies Didoakan Dorje Untuk menjadi presiden Apa salahnya Kan tidak ada masalah seharusnya Tetapi ini dikecam oleh Saya tidak tahu Apakah ini buser atau apa Dikecam oleh Orang-orang tersebut Karena katanya Yang mendoakan Pak Anies Menyanjung Pak Anies Ujung-ujungnya minta duit Itu yang disampaikan oleh netizen Tetapi juga ada netizen yang mengatakan Bahwa Mengapresiasi apa yang disampaikan Dorje Mendoakan Pak Anies Supaya menjadi pemimpin Indonesia Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut Berapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!